Pemirsa DPP Partai Golkar gelar pertemuan dengan pimpinan DPD tingkat provinsi malam ini di Hotel Sultan Jakarta Pusat. Pertemuan digelar untuk menyampaikan keputusan rapat pleno Partai Golkar pada 21 November 2017 lalu. Pertemuan ini menurut PLT Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham juga untuk memastikan pengurus Partai Golkar tetap solid. Idrus membantah juga pertemuan dengan DPD tingkat provinsi untuk meredam gecolak sejumlah DPD tingkat 1 yang mendorong dilaksanakannya Munaslu. Idrus Marham menyatakan pertemuan untuk menyampaikan hasil rapat pleno DPP Golkar yang salah satu keputusannya adalah menunggu hasil praperadilan Setia Novanto dan penunjukan dirinya sebagai PLT Ketua Umum Partai Golkar. Hari Jumat kemarin DPD DPP Partai Golkar juga melakukan rapat tertutup dengan Dewan Pembina Partai Golkar. Rapat dihadiri oleh tokoh senior Partai Golkar diantaranya Abu Rizal Bakri, Padil Muhammad, Fahmi Idris, Theo Stambuaga, dan Idrus Marham. Dewan Pembina Partai mengaku telah mendengarkan penjelasan DPP Partai Golkar mengenai rapat pleno yang sudah dilakukan untuk mengambil langkah lanjutan. Rapat tertutup yang digelar Dewan Pembina Partai Golkar ini menghasilkan 5 poin kesepakatan. Salah satunya adalah menghormati hukum serta proses praperadilan yang diajukan Setia Novanto. Dan meminta ke semua pihak untuk menjaga tindak langkah masing-masing, untuk menjaga persatuan dan kesatuan dari Partai Golkar. Kepada seluruh kader Partai Golkar dimanapun berada, kita meminta untuk menjaga satu persatuan dan kesatuan Partai Golkar ke depan. Untuk kemenangan Partai Golkar pada saat-saat yang akan datang. Yang kedua, Dewan Pembina setelah mendengarkan penjelasan dan DPP, merasa perlu untuk melakukan satu saran agar melakukan satu rapat bersama dengan Dewan Pimpinan Daerah tingkat 1. Karena Dewan Pimpinan Daerah tingkat 1 perlu mengetahui proses dan hasil daripada sidang pleno DPP tanggal 21 yang akan datang. Dan memberikan penjelasan tentang itu, serta background yang diambil kenapa diambil keputusan semacam itu. Tapi yang kedua, yang paling penting adalah DPP bersama dengan Dewan Pimpinan Daerah tingkat 1, mengambil satu kebijakan-kebijakan untuk mencari jalan langkah-langkah yang terbaik bagi Partai Golkar ke depan. Langkah-langkah yang terbaik sesuai yang diputuskan di sidang pleno atau yang sesuai dengan satu kebijakan-kebijakan yang diambil bersama oleh DPP dengan Dewan Pimpinan Daerah tingkat 1 tersebut. Kalau perlu dikatakan bahwa disitu mengadakan satu rapimnas dan kemudian seperti di dalam satu keputusan DPP tanggal 21 melakukan satu munas luar biasa tersebut. Dengan satu syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam keputusan rapat pleno DPP tersebut.